Pemirsa keluarga korban pengeroyokan yang tewas karena dituduh maling diperiksa di Polres Jakarta Timur. Keluarga mencurigai pengeroyokan bukan tindakan spontanitas. Keluarga Wianto Halim, kakek yang meninggal setelah dikeroyok keluarga karena dituduh maling, diperiksa di Polres Jakarta Timur. Mereka diperiksa lantaran keluarga mencurigai pengeroyokan bukan tindakan spontanitas. Pihak keluarga juga mengklaim memiliki bukti adanya upaya perencanaan pembunuhan kepada ayah mereka. Teman-teman, kan ada temuan baru, jadi kita diperiksa bagi anak. Jadi ya, karena ada hal-hal yang masih janggal ya, masih janggal. Karena ada juga waktu yang masih kosong, dari jam ke jam HP, itu nggak ada kabar. Terus dari itu ada tambahan ancaman pembunuhan. Sebelum-sebelumnya udah ada ancaman pembunuhan. Hingga kini, polisi sudah menetapkan enam orang sebagai tersangka pengeroyokan. Polisi juga masih mempuru penghasut yang meneriaki maling, sehingga para tersangka terprovokasi dan menganiaya korban. Pengeroyokan kakek Wianto Halim terjadi di wilayah Pulau Gadung, Cakung, Cakera Timur, Minggu Dinihari. Dalam merekaman video amatir, mobil yang dikendarai korban dikejar sekelompok pemotor. Saat mengejar, perekam video berteriak dan menerasikan bahwa pengendara mobil adalah maling. Di antara pemotor terdapat mobil patroli yang juga ikut pengejar mobil. Mobil berhasil dihentikan masa, lalu dihancurkan. Sementara pengendara dikeroyok hingga tewas. Dari Jakarta, Ryo Manik, iNews, Laporta.